Pustaka Dongeng Nusantara Dilihat dari raut muka yang begitu bahagia pasti melihat hadiah yang banyak seloroh Sang Prabu Ratu Diyah Prameswari mencibir, lalu cemberut, melihat ratunya marah, Sang Prabu melanjutkan candanya. Kalau cemberut seperti itu, pasti hadiahnya tidak jadi diterima, ucap Sang Prabu, lantas terkekeh renyah, gilar dan Dewi Sasi yang mendengar perkataan Sang Raja menutup mulut mereka menahan tawa, perilaku Sang Putri dilihat Sang Ratu, sehingga perempuan nomor satu di Kerajaan Megah Buana itu, keluar dari ruang pribadinya menuju teras Maha Prabu Paduka Sang Hyang Dasaputra yang melihat permaisurinya keluar tersenyum, Satu menit, tiga menit, lima menit, hingga tujuh menit, permaisuri belum kembali ke ruang pribadinya, sehingga Sang Prabu kernyitkan kening. Ratuku, di mana engkau, kata Sang Prabu, suara terdengar lebih keras dari sebelumnya, ada rasa sedikit jengkel Sang Ratu tidak mengindahkan panggilannya. Tidak ada jawaban dari Sang Ratu, ke mana Ratuku, Sang Raja bertanya pada dirinya sendiri, kemudian berdiri dari tempat duduknya, selang kemudian, berdiri di ambang pintu, raut wajah Sang Prabu kembali gembira, senyumnya terkulum, ketika melihat Ratunya duduk sebelahan dengan putrinya. Putri Dewi Sasi bangun dari duduknya, di hampirinya Ramandanya, kemudian di peluknya lelaki yang telah membesarkannya, kurang dari dua menit berlalu, Dewi Sasi melepaskan pelukannya, lantas mengajak Ramandanya untuk duduk di sebelah Ratu Diyah Prameswari yang tengah tersenyum geli. Sang Prabu julurkan tangannya akan mencubit permaisurinya, akan tetapi perbuatannya diurungkannya di saat pandangannya melihat gilar, tidak hanya itu, kedua alis lelaki nomor satu di kerajaan Megah Buwana tersebut terangkat tak percaya. Pakaian senopati dari kerajaan Purajaya, ucap Sang Prabu spontan, dikuceknya kedua mata. Gilar tersenyum lebar, lalu menjawab, benar Paduka, terkaan Gusti Prabu tidak salah, sesuai janji hamba, sekali lagi hamba minta dukungan dari Paduka. Pintanya dengan tatapan serius, bantuan apa yang kamu harapkan dariku? Tanya Sang Prabu penasaran, apakah Paduka tidak ada niatan untuk menyerang kerajaan Purwakencana, kerajaan yang dipimpin Raja Lalim dan telah mempengaruhi kerajaan lain demi kepentingan mereka semata? Bujuk gilar, Maha Prabu Paduka Sang Hyang Dasa Putra Tertegun mendengar perkataan pemuda dihadapannya, Sang Prabu berpikir keras untuk memahami maksud dan tujuan dari pemuda tersebut. Titik, Paduka Prabu, Paduka tidak harus menjawabnya sekarang, karena saat ini hamba harus segera kembali ke Pura Jaya. Gilar berhenti bicara sejenak, kemudian menoleh ke Dewi Sasi. Nyimas, Nyimas di sini dulu, Kakang nanti akan kembali lagi. Ucap gilar lagi, belum Dewi Sasi membuka mulut, tubuh gilar sudah hilang dari pandangan Sang Dewi, Raja dan Ratu Kerajaan Megah Buana. Kakang, kenapa dikau tega meninggalkanku di sini? Keluh Sang Dewi raut wajahnya seketika tampak muram. Melihat putri kesayangannya bersedih hati, Raja dan Ratu Kerajaan Megah Buana turut bersedih. Putriku, tidak usah bersedih, bukankah kekasih hatimu sudah berjanji akan kembali lagi? Kata Ratu Diyah Prameswari, menghibur hati putrinya yang tengah lara berpisah dengan pemuda idamannya. Ratu Diyah Prameswari membimbing putri kesayangan masuk ke kediamannya, Diapit Maha Prabu Paduka Sang Hyang Dasaputera yang masih memikirkan perkataan pemuda yang sekarang telah menjadi senopati Kerajaan Pura Jaya. Di Balairung Kerajaan Pura Jaya, seorang prajurit tengah menyembah hormat pada Patih Destawi Rajaya yang tengah duduk memperhatikan hiruk-pikuk para prajurit. Sebelum prajurit buka suara, Sang Patih bertanya pada Sang Prajurit. Ada apa prajurit pandangan Sang Patih lekat pada prajurit penjaga kediaman? Ampun Gusti Patih, Tuan diminta menghadap ke kediaman Baginda Raja, kata prajurit penjaga kediaman Raja, dengan pandangan ke bawah. Ada apa? Hingga paduka memanggilku, tanya Sang Patih lagi. Ampun Gusti hamba tidak tahu, jawab Sang Prajurit. Hembaiklah, kata Patih Destawi Rajaya, beranjak dari duduknya. Kemudian melangkah keluar dari Balairung menuju kediaman Raja Patma Wirajaya. Sementara itu, Baginda Raja Patma Wirajaya yang sedari tadi memberi titah prajurit penjaga, tampak mondar-mandir di teras kediamannya. Wajahnya kelihatan gusar tidak sabar menunggu kedatangan adik sekaligus orang nomor dua kerajaannya. Lima menit kemudian, pandangan tertuju pada Sang Patih yang berjalan cepat menuju ke tempat Sang Raja. Setelah berdiri di ambang pintu, tanpa memberi hormat Sang Patih berkata. Ada apa gerangan Kanda Raja memanggil Dinda, tanya Sang Adik pada Raja Patma. Raja Patma Wirajaya tidak langsung menjawab. Berjalan menuju tempat duduk diikuti Patih Destawi Rajaya, sesaat setelah duduk Sang Raja berucap. Dinda Patih, Kanda dengar suara lantang dari alun-alun tempat prajurit berlatih tanding. Apakah Dinda tahu? Itu suara siapa? Tanya Sang Raja. Sebelum menjawab, Sang Patih tersenyum tipis lantas menjawab pertanyaan Sang Raja. Ngem, mungkin yang Kanda maksud adalah Senopati muda, katanya ringkas. Mendengar perkataan Sang Adik, Raja Patma bulatkan bibir sesaat. Kemudian tampak raut mukanya menunjukkan ketidaksenangan atas jawaban Sang Adik. Namun demikian, Sang Raja tetap berusaha tenang dan berkata, Senopati muda ya, kemana Senopati lodra, lalu sejak kapan kerajaan kita punya Senopati muda? Ucap Sang Raja lirih, Patih Destawira Jaya tak acuh dengan perkataan Sang Raja. Sebaliknya Sang Patih balik bertanya. Kanda, apakah dengan prajurit kita yang semakin bertambah banyak, seorang Senopati akan sanggup mengatur mereka? Perihal Senopati lodra, lebih baik paduka panggil dia kemari untuk menghadap Baginda Raja. Ucapnya, tatapannya tertuju pada Sang Raja sekaligus kakak kandung Sang Patih. Wajah Baginda Raja Patma makin memerah, dipanggilnya seorang prajurit. Sang Raja memberi titah pada Sang Prajurit untuk memanggil Senopati lodra, sementara Patih Destawar memberi perintah pada prajurit lainnya untuk memanggil Senopati anom. Kedua prajurit penjaga kediaman Raja pergi meninggalkan dengan tujuannya masing-masing, diiringi tatapan kedua petinggi kerajaan Purajaya. Setelah pergi dari kediaman Raja, prajurit yang diberi tugas untuk memanggil Senopati anom kebingungan, di dalam benaknya penuh tanda tanya. Siapa Senopati anom, di mana keberadaannya, Sang Prajurit bermonolog sendiri. Di tengah perjalanan, Sang Prajurit yang mencari Senopati anom melewati Kaputren. Sehingga bertemu dengan salah satu teman di Kaputren, kesempatan ketemunya mereka, dimanfaatkan prajurit untuk bertanya berkenaan informasi tentang Senopati anom. Setali tiga uang, prajurit Kaputren juga kebingungan, karena dia pun baru mendengar ada Senopati anom di Kerajaan Purajaya. Namun prajurit Kaputren mendengar bahwa di alun-alun istana banyak para prajurit baru mendirikan tenda. Dengan berbekal informasi dari temannya, prajurit penjaga pergi ke alun-alun istana Kerajaan Purajaya. Prajurit penjaga lainnya yang mendapat titah dari Sang Raja. Segera menuju kediaman Senopati Lodra Perkasa, 10 menit kemudian. Utusan Raja tersebut sudah berhadap-hadapan dengan pengawal kediaman Senopati, ketiganya terlibat dalam percakapan. Prajurit penjaga kediaman Raja memberitahu jika kedatangannya diutus Baginda Raja untuk menyampaikan titah Raja bahwa Senopati Lodra Perkasa diminta menghadap Raja di kediamannya. Selang kemudian, utusan Raja meminta izin pada temannya untuk menghadap Senopati, salah seorang pengawal kediaman Senopati berjalan ke pintu. Kemudian, Tok, 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 suara pintu diketuk Sang Pengawal dari luar. Masuk terdengar suara seorang laki-laki dari dalam ruangan pribadi Sang Senopati. Kreik prajurit pengawal kediaman Senopati Lodra mendorong pintu utama kediaman Sang Senopati. Setelah pintu terbuka, prajurit yang bertugas menjaga kediaman Senopati membungku, kemudian membuka suara. Ampun Tuan Senopati, ada utusan dari kediaman paduka Raja Ijin hendak menghadap Tuanku. Ucapnya sembari tundukan kepala, apakah kamu sudah tanya? Apa tujuannya kemari? Tanya Sang Senopati, Iya, Tuanku. Dia menyampaikan titah Baginda Raja bahwa Tuanku diminta menghadap Baginda di kediamannya? Kata prajurit pengawal kediamannya, dengan penuh tanya dan rasa risau, Senopati Lodra Prakasa beranjak dari tempat duduknya, kemudian keluar dari kediamannya. Tidak tunggu lama, Sang Senopati sudah meninggalkan kediaman menuju ke kediaman Sang Raja. Kita kembali pada prajurit yang diberi tugas memanggil Senopati Anom, Sang Prajurit telah sampai di alun-alun, tampak berjajar tenda-tenda di pinggir kanan dan kiri tempat latih tanding prajurit tersebut. Di mana tenda Senopati Anom, Sang Prajurit bermonolog sendiri, lalu dengan langkah cepat menuju salah satu tenda sederhana yang di depannya berjaga dua orang prajurit. Pada saat sudah berada satu langkah di depan prajurit yang menjaga tenda, prajurit utusan patih Desta Wirajaya berkata, Apa kabar teman? Tanyanya, kedua prajurit tidak menjawab, hanya jari telunjuk yang ditempelkan ke bibirnya, lantas salah satu prajurit bicara lirih. Sep, Senopati Anom tengah istirahat, ucapnya, Ada apa prajurit? Terdengar suara dari dalam tenda, raut muka kedua prajurit penjaga seketika memerah, keduanya saling bertatapan, sementara itu, prajurit utusan raja memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan lelaki yang berada di dalam tenda. Ampun Tuan, Gusti Patih meminta Tuan menghadap Baginda Raja, Baik, silahkan jalan duluan, nanti saya menyusul. Respon lelaki yang berada di dalam tenda, tapi Tuan, sang utusan mempertanyakan sikap dan perkataan orang yang ada di dalam tenda. Apakah kamu mau dapat hukuman dari raja? Kalau itu kemauanmu, silahkan menunggu saya di sini. Kembali terdengar suara dari dalam tenda, prajurit yang diutus sang patih kebingungan, dia tidak berani kembali jika orang yang disebut Senopati Anom tidak menghadap raja. Bagaimana ini? Bisik sang utusan, kedua lengannya terangkat, sambil menatap prajurit yang berjaga di depan tenda. Dua menit, empat menit, enam menit, sudah lebih dari sepuluh menit, tapi orang yang ditunggunya tidak keluar dari tenda. Senopati macam apa yang tidak patuh pada rajanya? Kata sang utusan, dia berjalan mendekati tenda, namun langkahnya tertahan karena dihalangi dua prajurit penjaga tenda. Jangan masuk, Senopati berpesan, tidak boleh ada seorang pun yang masuk tenda beliau. Kata salah seorang penjaga tenda, sejenak prajurit utusan kembali terdiam, akan tetapi karena dirinya khawatir mendapat murka raja, sang prajurit kembali berjalan menerobos hadangan kedua prajurit penjaga tenda. Setelah berada tepat di pintu tenda, prajurit utusan patih destawira jaya menyebabkan penutup tenda. Sang prajurit utusan patih destawira jaya termangu tidak percaya, refleks dilepasnya penutup tenda lalu melangkah mundur ketakutan. Melihat prajurit penjaga kediaman raja tampak ketakutan, kedua prajurit penjaga tenda sontak bertanya, Ada apa kalian ini bagaimana? Tenda yang kalian jaga itu kosong, terus mana yang kalian panggil Senopati Anom? Sungut sang utusan patih destawira jaya, kedua prajurit penjaga tenda awalnya terkejut, semenit kemudian, tersenyum tipis, lalu salah satu bersuara. Sudah saya bilang, hanya Senopati Anom yang boleh masuk ke tenda beliau. Lalu, tanya utusan sang patih, lebih baik kamu kembali ke kediaman baginda raja? Ucap prajurit lainnya, masih dengan raut muka bingung, prajurit utusan sang patih berlalu dari depan tenda Senopati Anom. Di kediaman baginda Raja Patmawira Jaya, seorang pemuda berpakaian kebesaran Senopati melakukan sembah hormat pada Raja Patmawira Jaya dan sang patih, setelah itu. Ampun paduka, izin hamba menghadap Raja Patma menoleh ke arah patih desta. Tanpa ragu sang patih anggukan kepala, setelah mendapat jawaban dari sang patih, Raja Patma kembali melihat ke arah pemuda yang berpakaian Senopati, kemudian mengangguk. Gilar, sang Senopati Anom melangkah masuk kemudian berdiri di hadapan kedua petinggi kerajaan Purajaya. Lima menit kemudian, di luar teras kediaman sang raja, Senopati Lodra Prakasa melangkah kehadapan sang raja, kemudian bungkukan badan setelah kedua senopati sudah berdiri di hadapan baginda Raja Patmawira Jaya. Senopati Lodra Prakasa, bagaimana hasil perekrutan prajurit baru? Tanya sang raja, Senopati Lodra Prakasa kebingungan mendengar pertanyaan sang raja, akan tetapi sebagai seorang senopati, dia dengan cepat mengendalikan diri. Ampun baginda Raja, seluruh proses perekrutan para prajurit berjalan lancar, respon sang senopati, menjawab pertanyaan orang nomor satu di kerajaan tersebut. Titik, Rai Patih, bagaimana ini? Mengapa harus mengangkat senopati Anom, apabila senopati Lodra mampu melaksanakan perekrutan prajurit baru dengan baik? Sang raja kesal, Patih Deswira Jaya tidak menjawab perkataan sang raja. Orang nomor dua di kerajaan Pura Jaya tersebut menoleh pada gilar, lalu berkata, Bagaimana menurutmu senopati? Tanyanya pada gilar, gilar, sang senopati Anom tidak langsung buka suara, dirinya pejamkan mata kemudian terdengar dari mulutnya. Ampun Gusti Patih dan Paduka Raja, kita tunggu kedua prajurit datang ke kediaman Paduka. Tidak berapa lama, seorang prajurit berjalan mendekati kediaman Raja dengan langkah tergesa-gesa. Setelah sampai di depan pintu dia kembali berjaga di tempatnya, selang satu menit kemudian, prajurit yang diutus memanggil senopati Anom, tiba di pintu teras kediaman Raja. Sang prajurit memberi sembah hormat pada sang raja dan para pejabat yang ada di teras, lalu berkata, Ampun Gusti, senopati Anom yang Tuan Patih maksud, tidak dapat hamba temukan kata sang prajurit. Mendengar ucapan sang prajurit gilar tersenyum tipis, sementara itu sang raja dan Patih Desta Wirajaya bulatkan bibir. Setelah melaporkan ketidakmampuan dirinya menemukan sang senopati Anom, prajurit langsung jatuhkan diri. Ampun Gusti, hamba mengakui kebodohan hamba, tidak mampu menjalankan tugas, hamba bersedia menerima hukuman. Kata sang prajurit dengan kepalanya sejajar dengan tanah. Patih Desta Wirajaya yang memberi perintah pada prajurit tersebut, berbicara sambil tersenyum geli melihat tingkah sang prajurit. Prajurit, apa yang kamu lakukan? Ayo bangun, perintah sang patih. Tidak Gusti, hamba mengaku salah tidak mampu melaksanakan tugas. Kembali sang prajurit mengeluh sang patih, kembalikan gelengkan kepala, semenit kemudian. Prajurit, apakah kamu mengenali senopati Anom, selisik sang patih? Ampun, tidak Gusti, apakah kamu sudah pernah berbicara dengan senopati Anom? Tanya sang patih, iya, di mana? Di tenda. Saya di luar tenda. Tuan senopati berada di dalam tenda. Apakah kamu yakin, orang yang kamu ajak bicara itu benar-benar senopati Anom? Tanya sang patih lagi, tidak Gusti, tapi kata prajurit yang berjaga di depan tenda tersebut bicara bahwa senopati Anom berada di dalam tenda. Celoteh sang prajurit, lalu kenapa kamu tidak datang kemari bersamanya? Ampun Gusti, setelah hamba menunggu senopati Anom sekitar 10 menit, sang prajurit menghela nafas dalam-dalam. Kenapa prajurit? Orang yang hamba tunggu, ternyata tidak ada di dalam tenda. Sumut sang prajurit, mana mungkin benar Gusti? Orang yang disebut senopati Anom, tidak ada di tendanya, kata sang prajurit. Prajurit, kamu berdusta, hardik sang patih, ampun Gusti, hamba tidak berani. Iya, karena senopati yang dimaksud sudah ada di sini, ucap sang patih seketika sang prajurit tengadahkan kepala, pandangannya ke segala penjuru. Dia beranikan diri melihat ke para pejabat yang ada di teras, dari keempat bangsawan yang ada di teras kediaman raja, hanya satu pejabat yang tidak dia kenali, sehingga tatapan prajurit tertuju padanya, lanjut sang prajurit kucekan kedua mata dengan kedua tangannya. Paduka Raja Ijin hamba bicara, perlu paduka tahu bahwa paman prajurit itu orang yang jujur dan patuh pada rajanya. Gilar memberikan penilaiannya pada prajurit yang diutus patih Desta Wirajaya untuk memanggilnya. Sang prajurit tercengang mendengar perkataan pemuda berpakaian senopati, karena suara pemuda tidak asing baginya, iya, nada dan logat suara pemuda sama seperti lelaki yang berbicara padanya dari dalam tenda. Tidak, tidak mungkin senopati sudah di sini, sang prajurit berdiri lalu mundur beberapa langkah. Ada apa prajurit bentak Raja Padma? Ampun Baginda Raja, senopati Anom bukan seorang manusia? Racausang prajurit makin menjauh dari kediaman sang raja. Melihat prajurit penjaga kediamannya kabur, Raja Padma menoleh kegilar yang tengah tersenyum geli menyaksikan prajurit kabur ketakutan pada dirinya. Pemuda siapa kamu sebenarnya? Bentak sang raja, orang nomor satu di kerajaan Purajaya tersebut menatap tajam ke gilar. Hamba senopati Anom kerajaan Purajaya Baginda, jawab gilar singkat, bukan itu maksudku, kamu berasal dari mana? Tanya sang raja lagi. Hamba Abdi Paduka, seorang senopati yang bersedia membantu kerajaan Purajaya menjadi kerajaan yang masyur. Jawab gilar lagi, buktikan tidak hanya omong besar. Tuntut sang raja, celing, tanpa berkata, sang senopati Anom hilang dari pandangan petinggi yang ada di teras kediaman sang raja, lenyapnya gilar, mengejutkan Raja Padma, Patih Desta dan Senopati Lodra. Seperdetik kemudian, sang senopati Anom tersebut kembali muncul di belakang Raja Padma. Tentu saja kemunculannya yang tiba-tiba di belakang sang raja membuat sang patih dan senopati Lodra Prakasa terkejut, kedua mata mereka terbelalak. Sementara itu, Raja Padma yang belum menyadari jika sang senopati Anom sudah berdiri di belakangnya, bertanya pada kedua pejabatnya. Ada apa dengan kalian berdua? Seperti melihat hantu saja, sungutnya, mempertanyakan perubahan sikap Patih Desta Wirajaya dan senopati Lodra Prakasa. Kanda Raja, lihat ke belakang kanda, seru Patih Desta Wirajaya mendengar permintaan adiknya, refleks sang raja putar badan, tatapannya penuh dengan muka gilar, pertanda bahwa sang senopati Anom tersebut berdiri begitu dekat dengan sang raja. Terkesiap sang raja, sontak tubuhnya mundur, tanpa sadar sang raja menabrak tubuh senopati Lodra Prakasa, hingga tubuh kedua terdorong ke belakang dan tubuh sang senopati menabrak tiang penyangga teras kediaman Raja Padma Wirajaya. Kurang ajar, kamu mengagetkanku, hardik sang raja. Sedangkan senopati merasakan sakit tak terhingga karena ditabrak sang raja dan menabrak tiang penyangga, namun sang senopati tidak berani memprotes rajanya. Raja Padma Wirajaya balik badan lantas melangkah ke halaman, diikuti senopati Lodra Prakasa, setibanya di halaman, sang raja pasang kuda-kuda. Maju kau pemuda, beraninya menyerang dari belakang. Teriak sang raja, belum tertutup mulut sang raja bicara, sosok senopati Anom sudah berdiri tegak di hadapan sang raja, karena begitu terkejut refleks Raja Padma layangkan tinju ke pipi sang senopati Anom. Belah ar cahaya putih berpencar bersamaan dengan bogem mentah sang raja kenai pipi senopati Anom, efeknya tangan sang raja terpental. Tidak hanya itu, tubuh orang nomor satu di kerajaan Purajaya terpelanting hampir saja terjatuh, jika tangannya kirinya tidak ditangkap sang senopati muda. Tidak pekik sang raja, rayi patih tolong kandamu ini? Teriak sang raja lagi, patih destawi Rajaya yang menyaksikan sang rajanya tak berdaya. Sang patih pun mematung di tempatnya, tidak berani berbuat apa-apa. Begitu pula dengan senopati Lodra Prakasa, kedua pejabat tinggi kerajaan Purajaya sudah paham dengan ilmu kanuragan sang senopati Anom, hingga memaksa sang raja berteriak lagi. Apa yang kalian lakukan? Kenapa hanya berdiam diri melihat rajamu diserang begini rupa? Teriak sang raja murka, Baginda Raja, mengapa paduka takut pada seorang abdi? Jika hamba mau, sudah sedari tadi hamba membunuh paduka. Ucap gilar, sang senopati Anom membantu sang raja untuk berdiri tegak. Setelah berdiri, sang raja melompat mundur beberapa langkah, kemudian kembali bicara. Siapa sebenarnya kamu? Apa yang kamu mau dariku? Tanya Raja Padma lagi. Dibuka dengan lengkungan senyum sempurna di bibir, gilar melangkah mendekat Raja Padma lalu berucap. Baginda sudah menjadi sekutu kerajaan Purwakencana, sudah pasti membuat Prabu Kerajaan Megah Buana Murka. Dadari manakah kamu tahu perihal tersebut? Selah Raja Padma dengan suara tersendat-sendat, menghentikan ucapan gilar, sang senopati Anom yang berdiri di hadapan sang raja. Sekarang ini, para senopati Anom Kerajaan Megah Buana dengan kedikdayaan mereka yang pilih tanding, sudah berdatangan di Kadipaten Jatijaya. Kalau memang Kerajaan Purwakencana merupakan sekutu yang baik, maka Raja Kerajaan Purwakencana akan mengirim bantuan ke Kerajaan kita untuk mengusir mereka dari Kadipaten Jatijaya. Ucap gilar panjang lebar, secara tidak langsung sudah menjawab pertanyaan sang raja. Untuk beberapa saat Raja Padma membisu, orang nomor satu di Kerajaan Purwajaya tersebut tengah mencerna perkataan senopati Anomnya, akan tetapi sang raja tak mampu menangkap maksud dari pejabat barunya itu, tanpa sadar terlontar kata, Apa maksudmu berkata demikian? Tanya Raja Padma lagi. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Kujang Pusaka Karya Iso Dikin. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.